Intro Assini rohamadihamu doh damen asyik Tuhan Dewata Amata Doh asyik Tuhan Yesus Kristus Tuhat Tani Amin Shalom Bapak-Ibu Sudara Saudara Selamat pagi, salam sehat Amang Inang dimanapun berada Kiranya tetap Amang Inang dalam suka cita Karena penyertaan kasih setia Tuhan Mari kita tetap setia Mendengarkan firman Tuhan untuk memperbarui kehidupan rohani kita Ya, Epesus 4 ayat 28 Nau manakkoi unang be manakko Mulau lau maibana tangan naima sumarihon nguluna Asa adong lehonon natu nah hurangan Orang yang mencuri janganlah ya mencuri lagi Tetapi baiklah ya bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu Sudara Saudara di hari Rabu 8 September ya 8 September 2021 yang lalu Renungan bagi kita tetap dari Epesus Namun ayat 32 ya Epesus 4 ayat 32 dan sekarang ayat 28 ya Nasar ini merupakan bagian dari Epesus 4 ayat 32 Baik Bapak-Ibu Sudara Saudara Ya, ada etos kerja yang harus kita hidupi dari firman ini Ya, etos kerja prinsip hidup Ya, yang pertama Ha, unako manako Pati babi gauh udah daya kamangin Hehehe, otong-tongong lupa deh Nanti ngonong pati babi gauh nih Ya, unako manako Eh, nama nako yunang be Jadi dalam halon Yang jelas mencuri ya, mencuri Perintah ya Etos kerja Prinsip hidup orang Kristen Dilarang mencuri Ya, dengan cara apapun Maka dalam satu hari ini Jangan curi stat juga ya Amang enang Jangan mencuri dalam aktivitas kita Ya Unang dibuat Hebing nih Natana dan Ha, 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 ha Sisi batu Selam hari Hehehe Jangan Nama nako yunang beman nako Bagi orang Kristen Mencuri adalah perbuatan yang memalukan Ya Didiabihidamaringanan Ula-ulau Naka manginang Ihutana di panggara Tuhan Jangan Mencuri Unako manako Itu yang pertama Yang kedua Bekerjalah Ya Di beberapa hari yang lalu Saya sempat melihat sebuah video di TikTok ya Dan Video itu Saya buat ke status WA Dalam video itu Ada seorang Mungkin itu masih muda Pemuda Dan tangan 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 kirinya Sudah tidak ada Dan yang paling Mengejutkan Dan membuat saya salut Adalah Pekerjanya Manganku sawit Itu Itu truk Jadi dia melakukan Pekerjaannya itu Hanya dengan satu tangan Saya perhatikan Berulang-ulang video itu Luar biasa Saya ingat waktu Melayani di daerah Sinertoba Ya Saya pernah coba sekali Menusuk itu Buah sawit Mau memasukkan ke Ke truk Ya Mobil Wah ampun Saya Dan Berulang kali Saya Tonton Dan It's just amazing Diluar akal Sehat Dan luar biasa Baya pesawat Dengan satu tangan Dia melakukan Tekniknya Untuk Memasukkan Sawit Ke mobil Trok Ya Tak beda Tak dibedakan itu Buahnya itu Besar atau kecil Saya sampai Tercengang melihat Ketika dia Mengangkat Yang bus Paling besar Wuh Luar biasa Ya One hand Satu tanya Maka Kita yang Diberikan Tuhan Menikmati Tubuh yang sempurna Tanda kutip Sempurna Ada tangan lengkap Kaki lengkap Pikiran yang normal Dan lain sebagainya Kenapa harus mencuri Ya Kenapa harus meminta Minta mengemis Saya bukan Memlecehkan pengims Bukan Kenapa Males bekerja Kenapa Memilih-milih Pekerjaan Maka itu Kerja orang Kristen Yang harus kita hidupi Dari kini Hari ini Kita pelajari adalah Bekerjalah Dengan tanganmu Gunakan itu Untuk melakukan Pekerjaanmu Apapun itu Tidak usah malu Bekerja Selagi halal Lakukanlah Entah itu Kuli Mengangkut barang Di pasar Tukang sorong Nina Dan lain sebagainya Tukang ojek Nina Wah Dunia saat ini Tidak lagi memandang Pekerjaanmu apa Tetapi hasil Yang kau Dapat yang kau Sampai dari Pekerjaanmu Itu yang perlu Dan yang terakhir Yang harus kita pahami Dari teks ini Bapak ibu saudara-saudara Bekerja Bukan hanya Untuk kepentingan Pribadi Bekerja Bukan hanya Untuk Memikirkan diri sendiri Mengulau Unang Manga Itu Tetapi Agar Kita Bisa Membagikan Sesuatu Kepada orang Yang berkekurangan Ya Jangan mencuri Bekerjalah Dengan tangan Ingat Membantu orang lain Maka itu Sekerja orang Kristen Bapak ibu saudara-saudara Ya Hidupnya bukan Untuk dirinya sendiri Tetapi Untuk orang lain juga Maka Raih kesuksesanmu hari ini Dan bagikan itu Kepada orang lain Yang membutuhkan Yang butuh Perbantuan kita Ya Jangan tidur Bermalas-malasan Bapak ibu saudara-saudara Raih kesuksesanmu Dalam Tuhan Dalam Tuhan Jadi Payam Tidak akan sia-sia Tapi ingat Ketika Tuhan Memberi kesempatan Untuk mencicipi Kesuksesan itu Jangan lupa Daratan Jangan lupakan Tuhanmu Karena Di dalam diri Orang-orang yang Menderita orang-orang Kecil Yang berkekurangan Disitu Allah hadir Menunjukkan Kemuliaannya Bagimu yang Bagimu yang telah Yang telah diberikan Kesempatan Untuk meraih kesuksesan Salam sukses Tuhan Tuhan memberkati pekerjaanmu Tiga-tigamu Usaha Minang Di ladang Di hauma Dan lain Sebagainya Untuk merperbu Untuk gotilok Inang Ingat Mari kita menyanyikan Bukwende Nomor 688 688 Ayat Tiga 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 Tuhan Yesus memberkati, God bless you, langsung.